Kalau marah, jangan sampai matahari terbenam. Kenapa jangan sampai matahari terbenam? Karena kalau sampai matahari terbenam, iblis itu ngintip. Seperti kejadian kain dan habel. Kain dan habel marah. Tahu kan? Tuhan sudah ingatkan, kalau kamu marah, hati-hati iblis sudah ngintip. Kalau kita marah, ingat baik-baik. Iblis ngintip, saudara. Tapi kalau kita sabar, Tuhan memperhatikan kita. Tuhan peduli dengan kita. Tuhan menolong kita. Memadamkan amarah. Waktu itu coba sambo, coba gak marah. Oke, dia marah. Karena ceritanya seperti itu kan. Kemarin Pak Gilbert lagi bikin blunder. Aduh. Saya kadang malu juga. Saya bilang teman-teman, hamba-hamba Tuhan, kita itu dalam media sosial itu, saya, saudara, saya selalu memperhatikan, saya kadang post, tapi saya selalu memperhatikan sesuatu yang, kalau misalnya itu menyingkuh perasaan orang, saya akan post yang ini. dan sampai jumpa. Saya selalu memperhatikan sesuatu yang menyebabkan.